Hi everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku excited banget Karena aku pengen bikin Lebaran makeup look lagi yang berbeda Kalo kemarin lebih Sentuhan pinknya Ada mouthnya gitu Kalo sekarang aku pengen bikin Yang lebih glam lagi Jadi ada Sentuhan coklat dan goldnya Lebih ke bronze makeup gitu Jadi let's start Aku akan mulai Pertama-tama Pastiin tetep muka kamu harus bersih Ini aku udah pake sunscreen Selanjutnya aku akan campur Foundation aku dengan moisturizer aku Ini moisturizer dari RH Dan ininya fit me Nomor 120 classic ivory Dikocok dulu Terus campur Dengan si moisturizer Biar looknya Lebih caem lagi Lebih dewy Banget di kulit Untuk sponnya ini dari body shop Ini tuh spon yang udah aku basahin Udah ngembang dan aku pers Bener-bener di pers ya Biar gak terlalu banyak air yang ada disini Biar gak makan produk Ini masih ada Ini akan masih ada ya Taruh disini Di bawah mata Disini Dan di area-area yang gelap Disini Disini Dan disini Terus Ini biar gak sayang Kita Ambil pake ini Kita pick Semuanya disini Nah Baru kita Apply ke Muka Selanjutnya aku mau pake blush on dalem Sama kontur hidung Disini pake LA Girl Pro Conceal Yang warnanya Toss Ini taruhnya disini Di hidung aja guys Disini Caranya kayak gini Seperti itu Ini dari Maybelline Superstay Matte Ink Crayon Nomor 20 Disini Seperti ini Oke Untuk ngeblend hidungnya Kita pake jari ini Terus kita Tap-tap aja Kayak gini Oke Udah Selesai Kayak gini Terus Abis ini Aku akan set Muka aku Menggunakan bedak Aku akan pake bedak Dari Maybelline Fit Me Nomor 120 Classic Ivory Dan brush besar Kayak gini Ini untuk nge-set makeupnya Supaya lebih tahan lama Ini diginiin Terus langsung dipakain aja Sudah Selanjutnya Ini mau Pasang alis Ini menggunakan Maybelline Fashion Brow 3D Brow And Nose Palette Yang dark brown Aku akan ambil warna ini Oke Oke Satu lagi Biar tahan lama Alisnya Sepanjang hari Ini disini Pake Maskara yang udah mau abis Dari Maybelline Hyper Curl Dibersihin dulu Sedikit aja Produknya Terus kita Sisir Alisnya ke atas Oke deh Wow Cingkrak sekali dia Nah Udah Selesai Untuk matanya Disini aku pake Palette dari Tasha Farasha X Focalure Aku akan Ambil Warna Ini Sebagai warna Transisi Kelopak mata aku Di tengah Kelopak matanya Sini Aku akan Ambil Warna Emma Yang ini Warna Gold Taruh Di tengah Tengah Sini Untuk Untuk bawah Matanya Sini Aku ambil Warna Yang sama Warna Coklat Ini Terus Di tengah Sampai Kesini Akan Ambil Warna Gold Yang tadi Kita pake Yang ini Selanjutnya Untuk matanya Untuk matanya Kita pake Eyeliner Sedikit Untuk bagian Sininya Aja Beber-beber Kayak tipis Pake Eyeliner Yang kamu Punya Di rumah Sini Aku pake Eyeliner Dari Silky girl Pure black Gel Eyeliner Itu aja Mascaranya 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 Masih pake Yang ini Ini tuh Dari L'Oreal Last Paradise It's my favorite Karena dia Bisa bikin Badai Banget Untuk selanjutnya Pake blush on Dari Emina Ciclid Ciclid Cotton Candy Warnanya Karena tadi Kita udah pake Blush on Dalem Jadi Blush on Itu akan Jauh Lebih Tahan Lama Dan Dia kayak Merona Dengan Sendirinya Gitu loh Nah ini kan Karena kalo Blush on Luar Ini bakal Hilang Dengan cepet Tapi kalo Udah pake Blush on Dalem Masih ada Merona Gitu Pipinya Nanti Setelah Hilang Gitu Di sini Aku pake Makeover Yang Sky Terakhir Terakhir Kita akan Set Menggunakan Setting Spray Dari The Body Shop Duo B DX Allin Tlight Dari 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 Mis moral Tahan Kasut Dari Pry Dari 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 oke selesai makeup tutorialnya seperti ini, nah disini aku ada optional lain kalau misalkan kamu mau foto, kalau misalkan kalau barang kayak foto gitu kan dan warna bibirnya mau lebih keliatan aku bisa sugestin ke kamu supaya kamu pakai warna yang lebih terang, kayak gini terus dikasih glow sedikit biar hasilnya tetap natural dan keliatannya sehat gitu bibirnya jadi kayak gini hasilnya oke segitu aja video aku, thank you so much for watching my video, see you next time, bye